Terima kasih telah menonton Saya ingin minta bantuan sama kamu, Gini Saya mau nunjukin seorang penyanyi berbakat sama kamu Namanya Lilis Hari ini kan mamanya keluar dari rumah sakit Kamu bikin gara-gara aja sama jengsari Bagaimana kita lihat aja apa reaksinya Aldi Oke, Ma Maset dan Sidi kamu memang terjual banyak Tetapi coba kamu lihat Siapa yang membeli semua album kamu itu Saya, Lilis Ingat, Bapak Fajri Kamu bukan Tuhan yang bisa memperlakukan aku Sesuai dengan keinginan kamu Bukan kamu yang menentukan takdir aku Jangan sok berkuasa Kamu bukan apa-apa, ngerti? Saya pasti bisa, Lilis Aku gak mau denger lagi semua hal tentang musik Aku benci sama nyanyi Aku gak mau nyanyi Kalau kamu bener-bener mencintai aku Kamu harus bersumpah di depan Quran ini, Di Cuma itu yang aku minta Karin, jangan main-main Quran itu bukan untuk main-main Quran tidak seharusnya digunakan untuk menyelesaikan masalah ini Kita kan bisa bicara baik-baik Kita bicarakan nanti ya Sekarang Karin istirahat saja dulu Santi Ayo Kamu minta maaf sama Tante Trisa Maafin Santi ya, Tante Oke Lilis, mulai ya Dengarkanlah sayangku Alunan laguku Di balik pintu hati Tersimpan rinduku Matamu terpana asmara Lilis, ulang Lilis, jelek Lilis Dengarkanlah sayangku Alunan laguku Lilis, Lilis, jelek Lilis Sekali lagi ya Dengarkanlah sayangku Alunan laguku Di balik pintu hati Tersimpan rinduku Nis, masih nggak bagus Sekali lagi Pak Pak Saya minta tolong, Pak Saya nggak konsentrasi Kalau ada Pak Fajri di sini Pak Fajri Sebelumnya saya minta maaf Kalau menyinggung perasaan Bapak Sepertinya Lilis Agak sulit berkonsentrasi Kalau Bapak ada di sini Maklum mungkin dia masih kesal dengan Bapak Biasalah dia penyanyi penuh dengan emosional, Pak Dan kita sudah membuking studio ini Selama satu bulan penuh, Pak Kita tidak bisa menunda lagi Apalagi Bapak Menginginkan rekaman ini selesai Hari ini juga Jadi dengan berat hati saya mohon Bapak untuk segera Keluar dari ruangan ini, Pak Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan Mama sudah mempersiapkan mental untuk menghadapi Jeng Trisa. Mama siap mendapatkan penghinaan dan dipermalukan mereka demi mempertahankan harta kita. Itu kan lebih baik daripada kita tinggal di jalanan. Kamu bisa merubah semuanya. Kamu harus membuat Karin mencintai kamu. Bagaimanapun caranya. Kalau dia sudah mencintai kamu, dia tidak akan melawan kita. Jangan lupa. Jangan lupa. Lili sudah berani sekarang mempermalukanku di depan orang lain Tolong adakan konferensi per Dengan wartawan infotainment sekarang juga Hai monitor-monitor Makasih non ini kelebihan malah Sisanya pengen baca Uang mau tutup mulut Makasih non Kenapa sih di rumah ini benar-benar ada ketenangan Semuanya pada nyebelin Aduh mana lagi Halo Halo Lilis Coba kamu lihat ke TV sekarang Ganti ke channel 1 dan kamu perhatikan baik-baik acaranya Apa benar anda tidak mendestribusikan album baru penyanyi berbakat, Lilis? Karena memang menurut saya album itu gak layak untuk diperjual belikan Bukannya penyanyi berbakat itu sangat bagus Dan orang-orang sampai menyebutnya calon bintang Anda yakin dengan pendapat anda? Ini Coba dengarkan suara Lilis ya Dengarkanlah sayangku Alunan laguku Di balik pintu hati Tertimpan rinduku Lis Masih gak bagus, saya lagi Halo? Fajri Kamu brengsek Lis Satu-satunya cara untuk menyelesaikan semua ini Hanya dengan bekerja sama dengan saya Kamu brengsek, Fajri Halo? Kamu baru saja nonton infotainment kan? Bisa-bisa hanya kamu ngakuinin semua Kenapa kamu biarkan sih semua ini terjadi? Saya juga gak tahu nih Ini sepertinya Pak Fajri punya kepentingan pribadi Terhadap Lilis Harusnya kalau udah apa-apa Kamu telepon dong sama saya Biar tau rasa kamu Lilis Sebentar lagi karir kamu tuh akan hancur Karena musuh yang kamu hadapin itu Masih terlalu kuat untuk kamu Eh, ada apa? Hah? Apa ada berita yang mudah mama lewatin ya sayang? Hah? Udah lama biasa lah Tentang cewek kampung sialan itu Aduh mah gak penting Mah Tapi kalau dipikir-pikir kayaknya Tante Sari itu sangat mempertahankan hartanya ya Dan dia mau melakukan apapun untuk mempertahankan itu Dan Karin juga gak nyangka mah Ternyata Tante Sari itu mau nerima cacian dan hinaan kita Demi dia bisa mempertahankan hartanya dia Terus mau sampai kapan Dia akan terus menerus bertahan dan menghindar Cepat atau lambat Pokoknya semua harta dia itu akan jatuh ke tangan kita Semalam ku berdiri Aduh Mah Kenapa sih mah Karin mesti harus denger suara si cewek kampung sialan itu Siangnya ku terbang Ya itu rasa kamu lulus Eh Karin jangan, jangan Jangan kamu buang CD itu Kenapa mah? Kalau kamu buang CD itu Artinya kita telah kehilangan kesempatan yang bagus ini Kesempatan apaan mah? Gini ya Dengan adanya CD ini Kita bisa lebih mempercepat proses perceraian kamu dan Aldi Ya dengan barang ini Bisa kita jadikan bukti bahwa Aldi itu masih mencintai si Lilis Kamu faham kan? Dan ngerti maksud mama Ngerti mah Sekarang mendingan kita buat keributan mah Supaya orang-orang disini pada datang semua Mama Ma Mama sini mah lihat yang dilakuin Aldi Kenapa lagi suatu dia mah? Yuk kita lihat Karin Ma Ada apa Karin? Aldi telah melakukan sesuatu sama Karin Ada apa sama aku? Lihat ini Di Kamu memang pengen nyakitin aku kan Di Kamu sengaja bawa CD ini supaya aku dengerin suaranya Lilis Ya kan? Kamu pengen ngebunuh aku secara perlahan kan Di? Aku udah gak tahan lagi sama kamu Bilang aja kalau kamu mau minta cerai dari aku Ya udah Kamu lebih milik aku pemilih Lilis Lihat nih ya Cukup Lilis lebih baik daripada kamu Dia gak pernah nipu seperti kamu Kamu pikir aku gak tau permainan kamu selama ini? Aldi Kamu ngomong apa sih? Bagus kalau kayak gitu Jadi aku gak perlu pura-pura baik lagi sama kamu Sekarang ceraikan aku Jadi kamu mau cerai dari aku? Hmm Kita lihat aja Bagaimana kamu bisa cerai dari aku? Kita lihat aja Bagaimana kamu bisa cerai dari aku? Tidak 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 Kamu denger gak sih omongan Mama? Santi, gimana nih? Apa-apaan sih kamu, Aldi? Kamu gak bikin susah Mama lagi? Jangan macam-macam, Aldi. Cukup, Mak. Aldi sudah capek dengerin Mama terus. Sekarang giliran Mama dengerin Aldi. Kamu juga, San. Jangan bantau omongan aku. Mulai malam ini, Mama tinggal lagi di kamar ini. Enggak. Biar aja Mama tidur di kamar belakang. Enggak apa-apa, Cody. Ini kamar Mama. Dan ini adalah rumah Mama. San, kamu kunci pintu dari dalam. Jangan ada yang masuk. Kalau ke Aldi kayak gini terus, kita bisa kehilangan rumah kita, Kak. Kalau sampai itu terjadi, kamu harus berterima kasih sama Mama. Karena Mama sudah ngebiarkan hal itu terjadi. Tapi aku gak akan ngebiarkan hal itu terjadi. Aku gak akan ngebiarkan mereka mengambil apapun dari rumah ini. Mereka sudah ngancurin rumah aku. Sekarang saatnya untuk balas dendam. Boci pintunya. Dan apapun yang terjadi, jangan dibuka pintunya. Gung! Agung! Gung! Iya, Pak. Ada apa, Pak? Tolong kamu bawa tas ini keluar. Dan ingat, begitu Putrisa keluar, jangan pernah kamu buka pagar atau pintu rumah buat dia lagi. Ngerti? Baik, Pak. Boat. Ngapain kamu ke sini? Bukannya aneh kalau kamu nanya seperti itu. Ini kan rumahku. Dan ini adalah kamar pengantin kita. Jadi wajar kalau kita masih satu kamar. Iya kan? Ayo. Sekarang saatnya kamu melaksanain kewajiban kamu sebagai istri. Kamu gak gila, Pak. Wajar kan kita sebagai suami istri? Sepertinya kamu gak ngerti hukum perceraian dalam Islam. Kalau kamu menolak ngaksain kewajiban kamu sebagai istri, kamu akan saya cerahikan dan tanpa mendapatkan dujaman apapun. Bahkan serupiah pun. Mama mertua gak pengen hal ini terjadikan. Ayo. Jadilah istri yang baik. Penuhi kewajiban kamu sebagai istri. Di, kamu jangan macam-macam. Mama mau nontonan kita. Ma! Mama! Ha! 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 Gimana? Apa yang harus kita lakukan? Aduh, Ma! Ma! Nanti juga gak tau, tapi kayaknya kita jangan bukain pintu deh, makanya pesen kak Aldi tadi Mama liat sendiri kan, gimana kak Aldi tadi marah-marah Buka pintunya! Siapapun yang ada di dalam, buka pintunya! Kalau gak mau buka, nanti aku dobrak ya! Buka pintunya! Ini pasti kelakuannya, Aldi Di, kalau kamu mikir kamu bisa main-main sama aku, kamu salah, tau gak? Aku gak pernah berfikir seperti itu Aku cuma ngelakuin apa yang harus aku lakuin Kamu yang maksa aku untuk ngelakuin ini semua Yang harusnya disalahin itu kamu! Makanya kamu jangan mengabaikan hak aku dong Kalau kamu gak mau, semua ini berakhir di pengadilan Jangan malu-malu lah sama aku Tau kamu kan sudah pernah mengandungan aku Atau jangan-jangan kamu bener gak pernah mengandungan aku Eh, apa-apaan ini? Kamar dikunci! Siapa yang ada di dalam kamar? Ini semua pasti ulah kamu, Aldi Apa? Apa kamu gak salah, Aldi? Kamar itu, kamar mamaku Dan mulai saat ini, mamaku kembali tinggal di kamar itu Ada masalah? Hah? Kenapa? Kalian mau bikin ini jadi alasan untuk cerai dari aku Dan mengambil semua hartaku Silahkan aja Pengadilan gak akan mau ngurusin masalah kayak gini aja Tapi barang-barang saya kan masih ada di dalam kamar itu Barang-barang mama semuanya sudah diberesin Dan semuanya sudah ada di luar Mama bisa bawa langsung pulang semuanya Dih! Kamu gak mungkin ngelakuin ini Mama aku mau tinggal di mana nih, kan udah malem Ma Ya udah, mam kita pergi aja Ini kita jadiin alasan di pengadilan buat cerai sama dia Kita bilang kita diusir Jadikan rumah ini bener lagi jadi milik kita, ya kan, mam? Amat itu ya Ya, mam Karin! Mau kemana kamu? Aku sebagai suami kamu Melarang kamu pergi dari rumah ini Dan kalian jadi saksi ya Kalau dia pergi dari rumah ini Itu berarti atas kemauan dia sendiri Tanpa izin dari saya Dan kamu tahu apa artinya itu Itu artinya Kalau terjadi percara yang diantara kita Itu karena kesalahan kamu sendiri Dan jangan berharap dari atas Ya udah Kamu masuk aja dulu Ya udah Eh, buka pintunya Saya mau masuk Mama Buka Eh, buka pintunya Kamu jangan main-main sama saya ya Saya bisa ngusir kamu Buka pintunya sekarang Sekali lagi saya minta maaf Bi, ini kan udah malem Mama aku mau tinggal di mana Ya Jangan dibuka pintunya Kalau bukan saya yang nyuruh Dan jangan biarkan perempuan itu masuk Ma Gimana dong, rumah kita kan udah disita Mama mau tinggal di mana Kamu sabar aja Karin Ya, kita gak akan pernah dapetin apa-apa Kalau terlalu keras sama Aldi Sekarang kita atur rencana Kita tenang aja dulu Ya Ya udah Mama ambil ini ya Mama hati-hati ya Kalklee Kamu jangan di mana-mana ya Nanti begitu aku pulang Aku akan jemput kamu Terus kita jalan-jalan Kita kan suami istri Jadi kita harus terlihat, harus sama-sama Dan meserah dimanapun Oke Istriku tersayang Jangan Mimi, B Kamu pasti nyesel berani main-main sama aku Lihat aja nanti Aldi pergi dulu ya, ma Hati-hati di rumahnya, ma Soalnya Ada serigala petina di rumah Aku mau pergi Dan kalian berdua jangan macem-macem ya Kalian berdua tuh hanya buang-buang waktu Awas loh Kalau kalian berdua Mampai ngadu-ngadu sama Aldi Hati-hati Di Saya mau minta maaf Atas apa yang terjadi dengan Lilis Saya gak nyangka Kalau Fajri Ternyata telah merencanakan ini semua Saya benar-benar rejebak di Dan kalau saya tahu Lilis sangat berarti untuk kamu Saya tidak akan membiarkan ini terjadi Ya sudah lah, gak apa-apa Tapi seharusnya sebelum kamu kontrak Lilis Kamu harus tahu akan hal itu Makanya kamu baca dulu kontraknya Iya, saya tahu Coba kamu lihat Ini kopi kontraknya Lilis Saya tidak mengerti dengan Fajri Apa yang diinginkan dari Lilis Sepertinya Dia menginginkan Lilis hancur Di kontrak itu Tertulis Kalau Lilis Tidak boleh menyanyi Selain di tempatnya dia Dan Lilis tidak boleh melakukan Rekaman album dengan Label lain Dia pasti sedih banget Karena dia gak bisa nyanyi lagi Padahal menyanyi Sudah menjadi bagian dalam hidupnya Setelah saya membaca semua isi kontraknya Ada satu yang tidak disebutkan di Televisi Mas kamu? Ada acara kontes dangdut Yang akan diselenggarakan Oleh salah satu TV swasta Pemenangnya Akan mendapatkan acara khusus Di TV itu Lilis itu penyanyi berbakat Saya yakin dia bisa menang Dan kamu pasti bisa bantu dia Masalahnya Kita harus hati-hati dengan Fajri Dia itu terlalu berkuasa Kalaupun kita digabung Belum tentu kita bisa mengalahkan dia Ini saya bawakan Pamflet Kontes dangdut ini Mudah-mudahan ini bisa membantu Lilis Saya pamiti Saya minta maaf atas kejadian kemarin Makasih Mama gak nyangka Aldi bisa begitu sama kita Dia sudah berani melawan kita Karin Aldi sekarang bukan Aldi yang dulu Makanya mah Kita harus nguruh berencana baru Aldi itu sekarang udah mulai bertingkah Mama tau gak Tadi pagi dia ngajakin Karin jalan-jalan nanti Apa? Enggak Kamu gak boleh sama-sama dia di depan orang banyak Karin Ini kan rencananya Aldi Supaya di depan orang Dia keliatan seperti masih sayang Dan memperhatikan kamu Rencana kita bisa bakal berantakan nanti Karin Iya mah Lagian juga siapa yang mau Hidup selamanya sama si Aldi Mama tau kan Aldi itu nantinya juga balik-balik lagi sama si Lilis Coek kampungan sialan itu Itu pasti Pasti itu Mama yakin Aldi pasti udah nemuin Lilis Nah Kalau kita bisa mendapatkan bukti-bukti Bahwa Aldi itu masih nemuin Lilis Kita bisa urus perceraian kamu Beserta pembagian harta gonogini Karin Kita harus cari detektif yang ahli Untuk mendapatkan bukti-bukti ini Sekarang kamu tau kan Apa yang harus kamu lakukan Selidikin Apa mereka masih berhubungan Dan apa yang mereka lakukan Kalau cuma ini Gampang Kecil Sekarang yang perlu ibu lakukan Menunggu di rumah Dan Siapkan bayaran untuk saya Itu saja Alamah Rupanya ibu belum mengenal saya Saya ini detektif yang berpengalaman Dan bayaran saya Sepuluh kali lipat dari ini Hah Buktikan dulu omongan kamu Kalau memang kamu itu Bagus dan berhasil kerjaanmu Kami akan bayar kamu Berkali-kali lipat dari ini Ya Anggap aja ini sebagai uang muka kamu Oke 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 Santai saja Saya tidak pernah gagal Dalam penyelidikan saya Kalau gitu kita lihat hasil kerja kamu Oke 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 Apa yang sedang aku lakukan Apa aku mau ngancurin hidup Lilis lagi Tapi aku harus menyelamatkan keluarga aku Sementara Lilis sedang berjuang hidup tanpa aku Tapi bukannya aku sedang memutuskan Kalau Lilis akan hidup lebih baik Dengan membenci aku Aku gak boleh ganggu Lilis lagi Halo Buu cari siapa Halo Di dalam dunia Hanyalah engkau yang ku cinta Engkau lah jiwaku Engkau lah nafasku Tak mungkin dapat ku lupakan Gimana caranya Saya bisa ngasih tau Lilis supaya ikutan kontes Aku gak berdua ini ngomong sama Lilis Aku tau Aku akan diam-diam ke rumah Lilis Dan naruh ini di depan rumahnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.